Pemirsa geliat pemerintah pusat untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19 belum dirasakan oleh para pengusaha dan pengrajin sarung majalaya Kabupaten Bandung. Pasalnya upaya pemerintah untuk mengembalikan perekonomian masyarakat terutama di sektor industri berbanding terbalik dengan naiknya harga bahan baku pembuatan sarung yang mencapai 25 hingga 40 persen. Tiga bulan terakhir ini para pengusaha dan pengrajin sarung di majalaya Kabupaten Bandung menjerit. Pasalnya harga semua jenis benang untuk bahan baku pembuatan sarung melonjak mencapai 25 hingga 40 persen. Kenaikan harga benang disinyalir mengikuti harga minyak dunia yang akhir-akhir ini melonjak. Kenaikan harga terjadi pada semua jenis bahan baku sarung seperti katun yang sebelumnya dijual 6 juta rupiah, kini dijual 10 juta rupiah per bal. Benang jenis TR yang sebelumnya dijual 8,9 juta rupiah saat ini dibanderol dengan harga 12 juta rupiah per bal. Kenaikan signifikan pun terjadi pada benang jenis poliester jika sebelumnya hanya 24 ribu rupiah, kini menjadi 30 ribu rupiah per kilo. Kenaikan harga bahan baku tersebut otomatis berimbas pada keuntungan. Jika dalam satu produksi para pengusaha rata-rata bisa memperoleh keuntungan sebesar 10 persen dari total modal yang digulirkan, kini mereka tidak bisa memprediksi hal tersebut karena berimbas juga pada berkurangnya kuantitas yang dihasilkan. Bahkan para pelaku mengaku seringkali hanya bisa balik modal dan tak jarang juga merugi. Meski saat ini pemerintah pusat tengah menggalakan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, namun hal tersebut belum bisa dirasakan para pengusaha dan pengerajin sarung di tempat tersebut. Meski demikian, para pengusaha terus berusaha melakukan produksi dengan modal seadanya agar bisa terus menghidupi karyawannya. Pengusaha Sarung Majalaya Rohimad mengatakan opsi untuk menaikkan harga jual barang jadi tidak mungkin dilakukan para pengusaha mengingat daya serap pasar yang masih belum stabil. Bahkan jika hal ini terus terjadi, produksi Sarung Majalaya bisa berhenti secara total. Dan sebanyak kurang lebih 100 ribu orang karyawan yang menggantungkan hidupnya pada industri pertekstilan terancam dirumahkan. Ini benang atau bahan baku dari sejak 3 bulan kebelakang ini merasa tidak stabil, istilahnya tidak merata. Ada yang jual dari harga per balanya itu ada yang 5.500.000, ada yang juga 6.000.000, sekarang lebih-lebih dari bahan baku itu melambung terus. Dari bahan polister sama PE, apalagi katun, itu merasa harga-harganya terlalu tinggi. Jadi sekarang mau penjualan jangan kemarin, bahan jadi, sekarang dijual lagi, tidak ada untungnya. Menurut Ketua Pertekstilan Majalaya, A.F. Hendar, dengan dali mengikuti kenaikan harga minyak dunia, para pengusaha bahan baku benang menaikkan harga semena-mena, sehingga memberatkan para pengusaha sarung. Pihaknya mengharapkan peran pemerintah pusat untuk segera mengontrol harga benang, agar para pengusaha bisa terus berproduksi dengan menghidupi karyawannya. Pertekstilan di Majalaya otomatis ikut prihatin juga posisinya kan sekarang bahan baku sudah tidak terkendali. Yang saya harapkan, pemerintahan pusat turun tangan untuk mengendalikan atau istilahnya tetaniaganya diperbaiki untuk bahan bakunya. Intinya karena dengan kondisi kenaikan yang signifikan, hampir 30 persen dari bahan baku, sangat memberatkan teman-teman anggota Pertekstilan. Masih mungkin jika dirunut, ini kenaikan harga bahan baku ini dikarenakan apa sih? Yang saya tahu itu karena mungkin dari bahan minyak gitu, karena produk seksil, terutama benang itu dipengaruhi oleh keadaan harga minyak dunia. Sejak dulu kawasan Majalaya terkenal sebagai salah satu sentra sarung terbesar di Indonesia. Maka dari itu para pengusaha sarung berharap, para pemerintah agar bisa segera mengontrol harga bahan baku, karena jika para pengusaha masih diberatkan oleh tingginya harga benang dan tak bisa diimbangi oleh harga jual produk jadi, tidak menutup kemungkinan sentra sarung Majalaya yang sudah ada sejak puluhan tahun silam ini perlahan-lahan akan terkikis dan mati total.